Gak ada orang makin kaya makin murah hati. Hati-hati saudara. Makanya Salomo bilang, jangan berikan aku kekayaan. Jangan berikan aku kemiskinan. Karena kalau aku kaya, aku menghujat Tuhan. Kalau aku miskin, aku meninggalkan Tuhan. Berilah kepadaku apa yang menjadi bagianku. Dengan kata lain, Salomo bilang gini. Yang paling penting bukan kaya atau miskin. Tapi rasa cukup. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Salam kiri kanannya katakan, kamu ganteng banget. Cantik banget hari ini. Oke. Paling tidak dia udah mandi dulu lah sebelum kemarin kan. Perlu dipuji lah usaha kerasnya. Untuk tampil lebih baik. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicara lah, berfirman lah. Dengan bahasa yang sederhana. Sehingga kami semua mampu memahami. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Prinsip-prinsip kerajaanmu. Yang pasti akan membawa kami. Memuliakan namamu. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini, kami serahkan pemberitaan firman. Kedalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke. Perkenalkan nama saya, Pendeta Tommy Siman Juntak. Ini pertama kali saya berada di sini. Saya menggembalakan di MDC Jakarta. Di daerah Sleepy, Wisma 76. Saya sudah menikah. Satu orang perempuan. Saya Batak. Istri saya Chinese. Begitu gabung. Keren-keren banget. Jadi yang belum menikah, boleh dipikirkan mix ya. Oke. Siapa tahu ini jadi peneguhan bagi beberapa orang gitu ya. Oke. Anak kami yang pertama namanya Sean Faith Siman Juntak. Anak yang kedua namanya Samantha Hope Siman Juntak. Anak yang ketiga namanya Sozo Love Siman Juntak. Sekarang istri saya minta anak yang keempat. Saya belum kasih. Karena gak tahu mau ngasih nama apa nantinya. Oke. Hari ini tema yang diberikan untuk saya sampaikan adalah money matters. Oke. Bahwa uang itu penting. Kita akan bicara hal-hal seputar keuangan. Siapa yang butuh uang? Lampai kantangannya. Yang saya yakin-yakin butuh uang. Lampai kantangnya tinggi-tinggi. Berdoa. Yang butuh uang, segera dapat uang. Oke. Nah saudara, uang itu penting. Banyak orang mencoba mengeksklud pelajaran atau topik tentang keuangan di gereja. Karena memang banyaklah penyalahgunaan mengenai keuangan. Masalah transparansi, masalah penggunaan gitu ya. Jemaat naik angkot, tiba-tiba gembalanya naik alfard gitu ya. Ngapain gue persembahan lagi. Sering banget itu topik bahkan yang paling banyak dibahas di dalam Instagram TikToknya saudara gitu ya. Kalau udah masalah keuangan heboh banget. Bener gak saudara ya? Sampai akhirnya kita-kita ini antipati. Gembala itu takut gitu. Pendeta itu takut untuk bicarain keuangan di gereja. Padahal keuangan itu penting sekali. Keuangan itu penting sekali. Memang aku sadari bahwa ada banyak orang di sana. Beberapa waktu yang lalu, saya kemarin ke Bali. Lalu abis itu penjangkauan ada beberapa orang yang jadi apa namanya di server. Pelatih-pelatih serving di Bali gitu ya saudara. Dan lalu cerita salah satunya bahwa dia orang Kristen tetapi kepahitan. Puluhan tahun gak ke gereja. Kenapa? Karena saat itu dia mau dibaptis. Waktu dia mau dibaptis, gereja cek. Gereja cek. Tiba-tiba apa namanya? Iuran bulanan. Keluarganya udah bayar iuran bulanan ya. Ternyata bertahun-tahun keluarganya gak bayar iuran bulanan gereja. Gerejanya pake iuran bulanan saat itu. Karena itu ditunda gak boleh dibaptis dulu. Sampai apa? Sampai bayar. Lunas dulu. Sejak itu dia gak mau datang lagi ke gereja. Lalu saya bilang gini. Dan dia kepahitan banget saat itu. Dan saya hari ini saya bimbing dia segala macemnya. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol. Lewat dua hari ngobrol. Dan akhirnya hari ini dia pergi ke gereja temannya saya. Dan untuk pertama kali menginjakkan kaki lagi ke gereja saudara. Saya bilang gini. Eh bener. Memang. Di luar sana ada beredar banyak uang palsu. Bener gak? Tapi bukan berarti itu membuat kita berhenti pake uang. Sejujuh gak? Di luar sana banyak orang keracunan makanan. Setuju? Tapi apakah itu membuat saudara berhenti makan? Kak. Memang di luar sana. Ada banyak penyalahgunaan keuangan. Apalagi dalam bentuk kerohanian. Amin saudara? Tetapi bukan berarti. Saudara berhenti percaya. Bahwa apa saudara? Bahwa keuangan adalah sesuatu yang penting. Untuk dikelola dan dibicarakan di gereja. Yang ngerti katakan amin? Iya. Beberapa. Dua tahun ini terakhir belakangan saya menangani lima perceraian. Saya kayak di ospek sama Tuhan. Saya baru diangkat jadi gembala senior di gereja. Lalu abis itu langsung dikirimin lima orang yang mau bercerai. Lima keluarga. Lima-limanya. Kalau kita runut ke belakangnya. Masalahnya apa? Berceraianya? Keuangan. Keuangan. Mau iman segede apa aja. Kalau keuangannya gak benar. Gak benar aja. Yakin pak? Yakin saya. Karena dimana hartamu berada. Disitu hatimu berada. Jadi ternyata keberadaan harta kita menentukan posisi hati kita. Yang ngerti katakan amin saudara? So ini penting banget next. Makanya saya mau katakan saudara. Bahwa Yesus tidak pernah menganggap bahwa iblis itu saingannya. Iblis itu terlalu kecil bagi Kristus. Dia itu cetek banget. Dalam kitab Ephesus dikatakan bahwa iblis telah dikalahkan oleh kemenangan Kristus di atas kayu salib. Dan menjadikannya tontonan umum dipermalukan iblis. Iblis gak punya kuasa apapun lagi dalam hidup saudara. Kecuali saudara berikan otoritas itu buat dia. Tetapi yang menjadikan menjadi saingan Yesus untuk merebut hati kita ternyata bukan iblis. Dua raja yang berperang dalam hati kita adalah ini. Yuk kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi dua master. Tidak ada orang yang bisa menyembah kepada dua Tuhan atau dua master. Jadi Yesus mengakui dalam hatimu ada dua master nih. Next. Karena jika demikian ia akan apa? Membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada apa? Dua Tuhan itu siapa? Dijelaskan Yesus. Kepada Allah dan kepada Mamon. Ternyata saingan Tuhan dalam hidup kita untuk merebut hati kita bukanlah iblis. Tapi uang. Jadi kalau gak dikotbahin disini, teori perang Sun Tzu berkata saudara, orang jago perang Cina itu saudara. Mengenali musuhmu, engkau udah 50% menang saudara. Kalau engkau gak pernah kenal musuhmu, waduh percaya babak belur kita saudara. Dan kita akan kehilangan kesaksian bagi dunia karena gereja sibuknya saling menghina, saling ngejudge masalah keuangan terus. Yang ngerti katakan amin saudara? Keuangan. Keuangan. Oke. Itu sebabnya karena Yesus menganggap saingannya untuk merebut hatimu bukanlah iblis. Tapi uang, Mamon itu bukan uang sebenarnya. Mamon itu cinta akan uang. Makanya firman Tuhan katakan dalam kitab Timotius katakan seperti ini. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kata kuncinya cinta atau uang saudara? Cinta. Karena kalau saudara uang itu kejahatan, itu gak lengkap ayatnya. Bukan uang akar kejahatan. Cinta akan uang. Kalau uang kau anggap jahat, transfer ke saya. Nanti di akhir slide ini saya sedihkan nomor ini. Gak, gak berjanda-berjanda. Oke. Bukan uang, tetapi cinta akan uang. Dan Tuhan, God is love. Tuhan adalah cinta. So, cinta Tuhan dan cinta uang. Dia bersaing dalam hati kita untuk merebut hati kita. So, penting banget. Karena sebelum ada diciptakan uang, sebelum ada uang, manusia udah jatuh dalam dosa. Jadi tanpa uang pun manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia cinta sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Yaitu apa? Yaitu independen. Pengen jadi seperti Tuhan. Saudara, pengen tahu mana yang baik, mana yang jahat sendiri. Sebelum, sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang berhak menentukan yang baik dan jahat, hanya Tuhan. Dia masternya. Diciptakan hari pertama, Tuhan katakan itu baik. Diciptakan hari dua, Tuhan melihat semuanya baik. Diciptakan hari ketiga, Tuhan melihat baik. Empat, lima, enam, Tuhan melihat semuanya baik. Waktu baru diciptakan manusia, dikatakan tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja. Begitu diciptakan perempuan, mereka jadi couples, diberkati, Tuhan katakan sungguh amat baik. Jadi dari awal penciptaan, yang menentukan baik, tidak baik, hanya satu yang berhak menentukan. Siapa saudara? Tuhan. Tuhan, waktu manusia mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, saat itu manusia sedang memberontak sama Tuhan. Dan berkata, biar aku yang nentuin mana yang baik, mana yang tidak dalam hidupku. Jadi dosa manusia bukan makan buah. Kalau enggak vegetarian masuk neraka semua saudara. Dosanya bukan dosa makan buah. Dosa dia pengen makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia pengen ambil otoritas untuk yang menentukan mana yang terbaik dalam hidupku. Dia tetapkan sendiri. Dan saat itu, cinta akan diri sendiri itu menjadi akar dari kejatuhannya. Begitu ada uang, saking besarnya peran uang dalam dunia, maka Paulus menyimpulkan kepada Timotius. Ya, cinta akan diri sendiri itu disebut dengan cinta akan uang. Yang ngerti kata kan amin saudara? Itu sebabnya Yesus secara konsisten kalau saudara baca di Alkitab dan malu untuk ngebahas ini. Next. Alkitab menulis ada 500 ayat tentang doa. Keren enggak saudara? Alkitab mencatat ada 1000 ayat tentang iman. Keren sih. Tapi 2350 ayat tentang uang dan harta milik. Ternyata Yesus lagi bicara tentang uang itu lebih banyak daripada topik-topik lain, bahkan doa dan iman. Dan bahkan 16 dari 38 perempamaan yang diajarkan Yesus, semua adalah tentang bagaimana menangani uang dan kepemilikan. Yesus selalu mengajar pakai perempamaan. Bentuknya, 16-nya tentang dirham yang hilang, ada talenta yang hilang, mina yang hilang, apa namanya, 10 mina, perempamaan, segala macamnya saudara. Itu semua tentang uang. Itu semua karensi. Saudara. Jadi Yesus katakan bahwa ini penting sekali. Next, kenapa Yesus? Saya ini, sebenarnya ini bisa seminar lima kali pertemuan sebenarnya yang saya sampaikan ini. Tapi saya akan dengan cepat sampaikan supaya kita dapat gambaran betapa penting ini. Dan aku berharap gereja akan melanjutkan ini. Dan gereja jemaat enggak antipati lagi untuk bicara masalah uang. Bukan untuk ditarikin atau dipalakin duitnya, bukan. Tapi tujuannya supaya kita tahu siapa musuh kita. Dan kita tahu bagaimana mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara? Siap dengar firman Tuhan? Amin berikan tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Next. Dikatakan. Nah ada empat tujuan uang yang salah yang sering kita lakukan saudara. Yang pertama, kenapa uang itu bisa jadi masternya kita? Karena kita melihat uang dan menggunakannya dengan tujuan, dengan purpose yang salah. Tujuan yang pertama adalah kita gunakan uang untuk membeli apapun yang kita inginkan. Kalau udah punya uang bisa beli apa aja, bener enggak? Sehingga kita semua begitu lihat Shopee, apalagi itu, Tokopedia, semua dikeranjangin dulu. Ada seribu dikeranjangnya. Lalu berkata kalau ada uang, ya baru check out. Kan gitu ya saudara ya? Ya. Untuk membeli. Makanya kita cari uang. Supaya kita bisa dapetin apapun yang kita inginkan. Perhatikan. Kita punya banyak keinginan dan uang memfasilitasi keinginanmu. Yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kerti katakan amin? Yang kedua adalah tujuan uang yang salah adalah untuk mengukur kesuksesan kita dan orang lain. Makanya orang-orang paling sukses di dunia di majalah yang sering kerjanya cuma ngitung-ngitungin duit orang. Namanya majalah Forbes, saudara. Kerjanya apa yang diukur, saudara? Apa yang diukur kesuksesan orang? Jumlah uang dalam rekeningnya. Berapa uang yang dia punya? Oh, Elon Musk. 3000 triliun. Jeff Bezos. Dan lain semua. Jadi kita, kita yang kiri-kiri ini cuma ngeliatin harta orang aja, ngebacain aja, saudara. Dan itu yang terjadi. Kita pakai itu untuk mengukur kesuksesan atas diri kita dan orang lain. Padahal, kalau engkau dengarkan keluarga cemarah, dia berkata bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, zaman sekarang, orang waktu mau berkeluarga aja, karena cinta uang, udah bisa harta. Bener gak, saudara? Oh, pakai perjanjian. Lu hati-hati loh. Kalau ada orang yang mau kawin sama lu, saudara, habis itu minta pisah harta, udah gak usah jadi aja. Dari awal dia gak percaya sama kamu. Ngapain dilahjadiin? Amen, saudara? Pisah harta aja kita. Emang hartamu berapa? Ya itu, ayam jago ku ada dua di rumah. Yaelah, punya ayam jago di rumah aja minta pisah harta. Oke, yang ketiga untuk mendapatkan rasa aman. Uang itu digunakan untuk dapat rasa aman, secure gitu ya. Makanya ada ayat Alkitab yang berkata, ada orang kaya yang punya iman, tenanglah jiwaku. Kenapa? Karena padamu ada harta, katanya. Lalu Yesus katakan, engkau orang bodoh, malam ini juga ku cabut nyawamu, mau apa kamu? Amen, saudara? Kita kira banyak orang yang asuransinya gede-gedean banget, tabungannya gede-gede banget. Dia kira dengan itu ada security, ada rasa aman. Padahal pulang-pulang, begitu mati, dia akan bawa, gak akan bawa apa-apa. Amen, saudara? Gak akan bawa apa-apa. Yang keempat, saudara, untuk mendapatkan kebebasan. Ini dia financial freedom. Dan sorry, minta maaf. Ini udah masuk ke gereja. Beberapa kali saya menggembalakan orang, adik-adik rohani, beberapa orang yang saya gebok, saudara. Kenapa? Karena pola pikirnya gini. Kak Tommy, aku gak pelayanan dulu ya. Kenapa kamu? Aku mau financial freedom dulu. Ngerti maksudnya ya? Iya. Aku pengen melayani Tuhan. Tetapi aku gak mau minta-minta, Pak. Aku pengen dari duitku, aku membiayai semua pelayananku. Lalu nanti, apa, saudara? Aku gak minta-minta dari orang, aku hidup dengan tabunganku. Jadi aku sekarang kerja dulu duit, pasif income, begitu dapat pasif income, aku punya kebebasan finansial, baru aku melayani, sehingga aku murni untuk Tuhan. Bagus juga. Mulia gak sih ya? Mulia. Tetapi dengar baik-baik, saudara. Kalau keputusanmu, apa beda hamba Tuhan dengan hamba uang? Hamba Tuhan, keputusan-keputusannya, ditentukan oleh Tuhan. Hamba uang, keputusan-keputusan ditentukan ada uang atau tidak. So, dengan kata lain, kelihatannya kayak rohani ini yang kamu omongin nih. Tetapi, ternyata keputusanmu ditentukan ada uang atau tidak. You hamba uang. Yang dikatakan amin, saudara. Masih ada gak keputusan-keputusan kita yang didrive ada uang atau enggak? Oh, hati-hati. Itu hamba uang namanya. Harusnya anak Tuhan, keputusan-keputusannya ditentukan, apakah Tuhan suruh jalan atau enggak. Amin, saudara? Ya, ya itu dia. Jadi untuk dapetin kebebasan, hati-hati. Dan orang yang bilang financial freedom, nanti kalau aku udah punya tabungan yang cukup, passive income, oh udah, saya jadi gak perlu digaji oleh gereja, gak perlu dapat persembahan kasih, lalu saya pelayanan kemana-mana, memberkati jadi berkat bagi orang. Orang yang ngomong itu, beberapa orang yang ngomong gitu, sampai sekarang gak kaya-kaya, saudara. Udah puluhan tahun, gak freedom-freedom. Karena gak bakalan bisa. Gak bakalan. Makin kaya kamu, makin pelit kamu. Ya benar. Waktu gaji 100 ribu, rajin banget, perpuluhan 10 ribu. Gaji 1 miliar, perpuluhan berapa? 100 juta. Pelitnya minta ampun. Kenapa, saudara? Padahal masih sisa 900 juta masih simpan. Ya karena makin kaya kita makin pelit. Gak ada orang makin kaya makin murah hati. Hati-hati, saudara. Makanya Salomo bilang, jangan berikan aku kekayaan, jangan berikan aku kemiskinan. Karena kalau aku kaya, aku menghujat Tuhan. Kalau aku miskin, aku meninggalkan Tuhan. Berilah kepadaku apa yang menjadi bagianku. Dengan kata lain, Salomo bilang gini, yang paling penting, bukan kaya atau miskin, tapi rasa cukup. Yang ngerti katakan apa ini, saudara? Ya. Ya kita lanjutkan, saudara. Ini panjang nih, saudara. Next. Nah, sedangkan empat tujuan uang menurut Allah dari kisah Elia bagaimana dia dicukupkan. Saat itu Elia diancam oleh Isabel. Dia pergi melarikan diri. Saudara kalau lihat, dia pergi dibawa larikan di sungai Kerit, saudara. Lalu, tapi gak selama-lamanya di sungai Kerit itu. Akhirnya sungai Kerit itu, apa namanya, kering. Dan burung gagak gak datang lagi bawa daging buat dia. Dia pindah, saudara. Dia pindah. Pencukupan Tuhan dipindahkan ke seorang janda. Dan seorang janda itu janda miskin. Yang habis ngolah kue, habis itu mati. Tetapi janda itu akhirnya memelihara dia, saudara. Memelihara seorang hamba Tuhan berbulan-bulan lamanya. Dan setelah itu hujan turun, maka kota Yerusalem, saudara, selanjutnya yang memelihara dia. Saudara lihat, saudara Samaria, saudara. Nah, mari kita lihat empat tujuan uang menurut Allah ternyata adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Yang kedua adalah untuk meneguhkan arah waktu yang tepat. Ya, memang ada konfirmasi dari uang. Kalau belum ada, jangan ngotot, jangan pinjol. Amin, saudara? Jangan maksa. Jangan maksa. Kalau memang dari Tuhan, Tuhan buka jalan. Amin, saudara? Yang ketiga, untuk memberi dan mencukupkan sesama. Dan yang keempat, untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Tanya semua di sini dan tanya semua hamba-hamba Tuhan. Mujizat dan pengalaman terbesar yang dialaminya bersama Tuhan, pasti kebanyakan seputar masalah pencukupan dalam keuangan. Ya. Karena memang di situ area di mana Tuhan demonstrasikan kuasanya. Coba pengalaman-pengalaman yang paling berkesan kamu sama Tuhan, pasti mengenai pengalaman dicukupkan sama Tuhan. Pasti mengenai pengalaman bagaimana Tuhan menggunakan apa yang kamu punya untuk jadi berkat mencukupkan orang lain. Amin, saudara? Tidak seputar itu. So, itu empat tujuan uang menurut Allah. Next. Nah, Lukas 16. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi, kalau kita bilang gak perlu ngomongin uang di gereja, firman Tuhan katakan penting banget. Kenapa? Karena harta di dunia ini adalah latihan untuk hal yang sesungguhnya, yaitu harta di sorga. Kalau kau gak setia pada perkara kecil, yaitu uang. Uang dianggap Tuhan perkara kecil. Jadi, jangan anggap itu perkara besar. Kalau kau gak setia pada perkara kecil ini, kau gak akan dipercayakan perkara yang besar, yaitu harta sorgawi, harta rohani. So, penting banget. Oke, udah setengah jalan nih. Siapa yang anggap bahwa membicarakan uang di gereja itu penting? Ambilkan tangannya sekarang. Penting ya? Amen? Oke, next. Kita lanjutkan. Next. Nah, di dalam dunia ada sistem perekonomian Allah dan sistem perekonomian yang manusia temukan dalam mengelola keuangan. Nah, seringkali kita udah belajar ilmu ekonomi, bahkan ada banyak sarjana ekonomi dan bisnis di sini, tetapi kita gak pernah belajar ekonomi Allah. Ekonomi Allah itu beda dengan ekonomi dunia. Contoh salah satunya. Dunia berkata bahwa apa? Bahwa hemat pangkal kaya. Firman Tuhan katakan ada orang yang menghemat luar biasa, tetapi senantiasa kekurangan. Ada orang yang menyebar harta, tetapi senantiasa berkelimpahan. Sistem Allah beda sama dunia. Yang ngerti katakan amin? Amin, saudara. Ya gitu. Banyak banget. Dan firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Karena itu penting kita intentionally belajar apa sih firman Tuhan, apa sih prinsip firman Tuhan. Kalau enggak, saudara, kita akan babak belur dalam keuangan. Ngaruhnya ke siapa? Ke keluarga, perceraian. Ngaruhnya ke pelayanan. Ada orang di gereja itu bukan, bukan apa namanya, bukan cari Tuhan, cari penghidupan doang, saudara. Ada hati-hati. Di saat dia enggak kelola. Bahkan saya sebagai gembala sekian lama, saudara. Saya mendapati apabila seseorang kehidupan keuangan yang bermasalah. Kemungkinan besar hubungannya dengan Tuhan juga bermasalah. Kemungkinan besar. Itu indikasi. Amin, saudara? Next. Mari kita lihat. Tiga alasan Yesus secara konsisten banyak mengajar tentang uang, karena bagaimana cara kita menangani uang, akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini penting banget, saudara. Lukas 16, kalau kamu enggak setia dalam mamon yang enggak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepada muharta Yesus sungguhnya? Matius 25-21 dikatakan bahwa baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setelah setia mengikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan berikan engkau perkara yang besar. Jadi uang itu perkara yang kecil yang perlu kita setiakan supaya kita dapat otoritas rohani. Amin, saudara? Nah, lucunya sekarang anak Tuhan, banyak yang pengen otoritas rohani, tetapi otoritas rohani itu hal yang besar bagi Tuhan. Tetapi enggak mau setia perkara yang kecil, otoritas atau pengelolaan keuangan yang benar. Yang kedua, kenapa Yesus secara konsisten banyak mengajar tentang uang? Karena harta benda bersaing dengan Tuhan untuk menduduki tempat pertama dalam hidup kita. Engkau enggak bisa nyembah kepada dua Tuhan. Kepada Tuhan dan kepada Mahmud. Yang ketiga, karena sebagian besar kehidupan berkisar tentang penggunaan uang. Ada firman, bukan firman ya, ada orang yang berkata bahwa uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya perlu uang. Memang uang tidak bisa menghindarkan kita dari duka. Amin, saudara? Enggak bisa. Tetapi nangis di dalam mobil mersi lebih enak daripada nangis di atas astragren. Benar enggak? Kan lebih enak AC-nya ya. Ya memang enggak semuanya. Uang bukan segalanya. Jadi segalanya kita butuh uang. Karena itu Yesus bilang, yuk jangan sampai hal-hal yang kecil ini, penghidupan sehari-hari ini, menghalangimu dari rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Nah, kita lanjutkan. Tenang aja ini nanti dibagiin aja. Bapak-bapak ya materinya buat semuanya. Tolong perhatikan aja. Oke, next. Nah, dalam mengelola keuangan, saya akan cepat nih, habisnya. Ada bagian Allah, ada bagian kita. Yesus juga tekan amin. Ini kerjasama dalam pengelolaan. Ada bagian Allah, ada bagian kita. Bahkan si simple ketaatan Elia pun, Tuhan menyediakan, pergilah ke sungai Kerit. Aku telah menyediakan sungai yang tidak berhenti mengalir di sana, dan menyediakan burung gagak yang akan membawa tiap hari makanan buat kamu. Perhatikan. Sesederhana Elia datang ke sungai Kerit, itu adalah bagiannya. Bayangkan, kalau seandainya Elia tidak pergi ke sungai Kerit, maka tiap hari burung gagak bawa apa? Bawa daging itu. Lalu air dialirkan Tuhan ke sana, tetapi Elia tidak akan dapat berkat. Kenapa? Karena dia tidak taat untuk pergi ke sana. Saya nanggap masalah ya. Jadi dalam setiap pencukupan Tuhan, selalu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Firman Tuhan katakan, bahwa tidak tahukah kamu bahwa burung di udara dipelihara. Yesus juga tekan amin. Bukan burung di sarang. Di udara lagi ngapain? Lagi kerja. Amin? Lagi kerja. Makanya ada teolog yang berkata seperti ini, Tuhan memang mencukupkan burung pipit yang kecil, tetapi tidak dengan cara melemparkan makanannya ke kandangnya. Amin? Ada bagian Allah, ada bagian kita. Bahkan dikatakan, orang yang tidak kerja, dia jangan makan firman Tuhan katakan. Karena kamu tidak melakukan bagianmu. Jadi ada bagian Allah, ada bagian kita. Next. Apa bagian Allah? Dikatakan seperti berikut. Ya Tuhan, punya-Mu lah. Sama-sama dengan saya, punya-Mu lah. Kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Uang ada di bumi gak? Itu punya siapa? Punya Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan. Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokokan segala sesuatu. Oke, dari sini kita lihat ada bagian Allah. Next, dengan cepat. Bagian Allah adalah dia pemilik keuangan kita. So your money, dalam rekening-Mu is not yours. Karena firman Tuhan katakan yang ada di langit dan di bumi, semuanya punya siapa? Punya Allah. Itu punya Tuhan, pemilik. Nah kalau kita udah begini, udah enak. Saudara, pengendali, dia pengendali, dia yang mengendalikan, eh, uangnya transfer ke sana ya. Eh, uangnya arahkan ke sana ya. Eh, uangnya di sini. Tapi gak cukup. Tenang aja, karena dia juga bertanggung jawab, dia penyedia. Dia yang mencukupkan. Kalau gitu udah enak nih, ini bagian Allah nih. Sama-sama dengan saya, pemilik, pengendali, dia penyedia. Nah lucunya, memang atas nama kita itu di bank rekeningnya. Tetapi kita kadang kurang ajar. Nganggap bahwa itu adalah milik kita. Nah, suatu kali saya udah mau sekolah ke Australia saat itu, sekolah-sekolah misi. Duit udah siap, tiket udah siap, duit ini untuk bayar uang sekolah. Saya udah jual, saat itu saya sebelumnya insinyur, saya udah jual mobil, segala macem. Udah siap-siaplah, jadi misionaris. Sekolah di Australia, lalu mau pergi ke lingkungan dunia, untuk jadi misionaris. Saudara. Nah, lalu suatu kali di rumah, tiba-tiba, pagi-pagi, saya baca ayat firman Tuhan, yang berkata seperti berikut dalam Amsal, janganlah katakan kepada saudaramu, datang lagi besok, padahal apa yang dibutuhkannya, ada padamu hari ini. Janganlah menahan kebaikan dari orang yang, membutuhkannya. Amsal pasal yang ketiga. Saya gak tahu artinya apa nih maksudnya. Tetapi perasaan udah gak enak saat itu. Saya lagi nonton pagi-pagi, karena udah siap-siap beberapa hari lagi, saya mau pergi ke Australia. Lalu teman saya datang, teman saya datang, dia bawa motor butuhnya, dia bilang, Tom, apa namanya, belum-belum pergi? Belum. Saya bilang, eh gimana papamu? Aku tanya papanya, karena papanya sakit komplikasi saat itu, saudara. Dan saya udah pernah kunjungi beberapa hari sebelumnya, dan tuntun terima Tuhan Yesus, sebelumnya agama yang lain, saudara. Lalu, oh puji Tuhan, udah sembuh. Nah, kapan balik ke rumah? Nah itu dia, harusnya hari ini. Tapi kita lagi deg-degan nih, gak ada duit, buat bayar tagihannya gede banget. Dia bilang gitu, oh gitu, dan sama seperti hamba-hamba Tuhan yang lainnya, apa yang saya katakan? Saya ambil tangannya, kita berdoa, oh dalam nama Yesus, kekayaan dari seberang lautan, pencukupan datang, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh kami ngomong lah, apa, doain dia sampai nangis, thank you, amin, amin teh, thank you ya Tom, thank you ya. Dia pulang, naik motornya lagi. Lalu saya lanjutkan nonton TV, santai di rumah. Tiba-tiba roh kudus ngomong, roh kudus yang sama, yang ngomong waktu saat terduh saya pagi, ngomong, bilang gini, Tommy, janganlah katakan kepada saudaramu, datang lagi besok, padahal apa yang dibutuhkan, ada padamu hari ini. Maksudnya apa nih Tuhan? Papanya butuh, kamu punya duit, kasih dong, itu penting. Lah Tuhan, argumen nih, argumen dalam hati nih, argumen, perhatikan, kan ada dua master nih, cinta uang sama cinta, argumen. Lalu bilang, Tuhan, bukankah engkau sendiri? Pakai rohani, saudara kalau udah cinta uang itu, cinta uang itu jadi rohani, sok rohani. Tuhan, bukankah engkau sendiri yang menyuruh aku ke Australia? Ini duit buat apa? Buat nanti, buat bayar uang sekolahnya, nyampe di sana langsung bayar, gimana sih? Lalu bilang gitu. Lalu Tuhan ngomong gini, nyekak saya dengan, dan udah saya gak bisa ngomong lagi, di ulti sama dia. Dia bilang gini, Tommy, menurutmu, uang yang kamu punya di rekening sekarang, yang untuk bayar, apa? Uang sekolah itu, itu uang siapa? Gak berani ngomong saya. Uangmu Tuhan. Lalu Tuhan bilang, bolehkah aku menggunakan uangku, untuk memberkati anakku yang lain? Udah gak bisa ngomong lagi saya. Lalu saya telepon dia, karena saya udah gak punya kendaraan lagi. Bro, kemari. Bro, kemari. Dia datang, segera, saya nemplok di motornya dia. Kami datang ke rumah sakit, tarik semua duit, tarik duit saya, lalu abis itu, keluarin papanya, sisa duit yang ada, masih bisa naik taksi, akhirnya, saya masukin ke taksi, lalu masuk ke rumahnya, yang masuk dalam ganggang kecil, sambil kendong papanya. Setelah selesai semuanya, beres, saya pulang ke rumah. Hati saya penuh, dengan suka cita, tapi dompet saya kosong. konsekuensi. Singkat cerita, saya tetap pergi ke Australia, karena tiketnya udah dibeli, dan saya bilang, gak apa-apalah, diusir pun dari Australia, karena gak sanggup bayar uang sekolah, aku pulang lah, yang penting orang bata ini udah pernah nginjak Australia, iya kan gitu kan. Oke, sampai sana, dan tiba waktunya mau. Setelahnya banyak lah, yang kirim-kirim lagi, banyak lah dengan cara mujizat, dapat, masih kurang 1.500 dolar lagi. Aduh, dari mana, udah tiba deadline-nya harus bayar. Pagi-pagi, saya bangun tidur, saya puasa tiap hari, berseru, karena gak bisa kerja di sana. Gak ada visa saya, gak bisa cukup untuk kerja. Gak, gak boleh. Lalu abis itu, lagi ngambil di pantry, lagi ngambil sarapan, tiba-tiba ada teman saya, yang baru kenal dari London. Dia gak tahu masalah ke saya, dan kebutuhan saya. Dia gak tahu. Tiba-tiba dia ngomongin, Tommy, aku cariin kamu. Oh ya, kenapa? Karena, aku kemarin mimpi. Uh, memang gue gak ngenin banget ya, sampai dimimpiin gitu. Mimpi apa? Gini, gini, aku dari London, itu artinya, udah jauh sebelumnya, sebelum kami kenal. Di London, waktu itu, aku udah punya duit lebih. Dan aku tanya sama Tuhan, siapa yang mau aku kasih? Gak dapat jawabannya. Dan beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba aku doa. Dan waktu dalam mimpi aku, aku dapat, lihat mukanya kamu. Oh baru sadar gue, ternyata muka-muka gue gak ngenin, muka gue muka BU ternyata. Sampai masuk ke mimpi orang, muka kere ternyata. Lalu abis dia itu, dia bilang, iya, dan aku mau kasih sama kamu. Oke, ya puji Tuhan lah ya, Tuhan gerakan, thank you. Tetapi yang lebih ajaib lagi, waktu dia katakan, jumlah yang lebih, jauh sebelum dia kenal saya, jumlah duit lebih yang mau dia kasih. Tau gak jumlahnya berapa? Persis sama seperti yang saya butuhkan, seribu lima ratus dolar. Dan aku mau kasih semuanya sama kamu. Begitu dia bilang gitu, saya merinding dan saya katakan, ya, kamu jangan pernah pertanyakan bagian Tuhan. Tuhan itu setia kepada bagiannya, dia pemilik, dia pengendali, dia penyedia. Yang ngerti kita kenamin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah selanjutnya sekarang, adalah bagian kita. Next. Bagian kita. So since my money, it's God's money, every spending decision, I make, is a spiritual decision. Karena segala sesuatu yang tentang Tuhan. Amin. Jadi keputusan apapun tentang uang, apapun tindakan saya mengenai keuangan, adalah keputusan rohani. Karena itu, saya sedang mengelola, apa yang menjadi, apa? Bagiannya Tuhan. Enggak dikatakan, amin? Nah yang kedua sekarang, bagian kita. Bagian Tuhan tadi udah dapet. Bagian kita, adalah sebagai, pengelola. Sama-sama katakan dengan saya, pengelola saudara. Kita ini cuma manager semuanya. Tuhan pemilik, dan kita ini pengelola manager. Dan sebagai manager, kita punya tiga, job desk terpenting. Tiga job desk, yang gak boleh dilepaskan. Nah banyak orang cuma cakap di salah satu, akhirnya gak bisa. Yang pertama namanya earning, sama-sama katakan saya earning saudara. Earning itu untuk memperolehnya. Yang kedua managing, setelah diperoleh, diatur, dikelola. Lalu setelah dikelola, di apa? Disalurkan namanya giving. EMG. Earning, managing, and giving. Kita masuk yang pertama. Earning. Apa itu earning? Bagaimana memperolehnya? Memperolehnya firman Tuhan, gak ada yang lain next, selain dengan cara bekerja. Kalau bekerja, bekerjalah dengan yang namanya dua aja yang paling utama. Dengan cakap dan rajin. Amin saudara? Cakap dan rajin, seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap, di dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang yang hina. Cakap, ngomong tentang keahlian. Nah sekarang dunia banyak banget punya orang-orang generalis, tapi gak spesialis. Ngerti maksudnya ya? Kalau kamu mau diberkati Tuhan, jadilah spesialis. Ada seorang yang minta, Pak Tommy tolong bantuin cari kerjaan lah. Saya coba. Karena ini orang, walaupun pendidikannya tinggi, tapi apa saudara? Generalis. Sehingga perusahaan-perusahaan besar pun yang waktu butuh, dia bilang, kami gak bisa pakai. Karena kami butuh spesialis. Makanya saya mau katakan sama saudara sekarang, come on, fokus sama panggilan Tuhan dalam hidupmu. Perlengkapi dirimu. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, yang spesialis. Di bidang saya. Amin saudara? Kalau anak kita, kalau kita punya anak, yuk mulai. Karena Tuhan pengen berkati kita. Pengen tempatkan kita di hadapan raja-raja. Gak artinya angkat kita tinggi. Tetapi bagian kita, bekerjalah dengan cakap. Cakap artinya ahli saudara. Kita itu cenderung pengen rata-rata. Padahal Tuhan katakan, engkau garam dunia. Engkau terang dunia. Itu bicara tentang sesuatu yang signifikan. Yang beda dengan dunia. Kalau anak saudara misalnya, atau saudara sendiri. Anak saudara adalah, misalnya, matematikanya enam. Lalu olahraganya lapan. Main bolanya lapan. Yang di lesin yang mana? Kita cenderung lesin apa? Matematika. Supaya apa? Supaya naiklah. Jangan enam lah. Tujuh aja. Karena dia memang gak bidangnya disitu. Dia push mati-matiin, paling cepat tujuh. Rata-rata. Enggak cakep. Ngerti masalah ya? Sedangkan kalau kita tahu, ini enam, ini lapan. Maka dia ternyata bakatnya disitu. Leskan dia. Kalau matematika, yang penting jangan tinggal kelas aja lah. Amen saudara? Enggak usah sok gitu loh. Pak enggak, Pak. Yang penting matematika itu penting banget. Sini satu orang saya tanya, persamaan kuadrat masih ada yang ingat gak? Lupa semua. Boong aja. Belang penting Pak, penting. Oke, dua log lapan berapa? Ada yang tahu gak? Enggak ada yang ingat kan? Dijawab lagi. Saudara, itulah. Itu pertanyaan yang paling sederhana kita aja gak bisa jawab. Udahlah, gak usah kayak gitu. Lakukan sesuai ahlinya kita. Amen saudara? So, leskan dia olahraga. Sehingga dia jadi dari lapan jadi sepuluh. Signifikan. Orang yang cakep berdiri di hadapan raja-raja. Amen saudara? Dalam pelayanan juga gitu. Jangan, aku bisa semua Pak. Nyanyi, bisa. Drum, semua bisa. Ahli. Saudara. Amen. Lalu Amsal 30 ayat 28. Dengan rajin. Cakep dan rajin. Cicak yang dapat kau tangkap di tangan. Tapi yang juga dapat kau temukan di istana raja. Di rumah orang miskin ada, di istana raja ada. Kalau engkau wawancarai si cicak di istana raja. Engkau akan tanya, kok bisa nyampe istana sih lu? Bisa berdiri di hadapan raja-raja sih lu? Si cicak dengan sederhana akan jawab. Gue gak tau. Gue cuman setia aja ngejar lalat. Gue setia ngejar laut. Apa namanya? Nyamuk. Gue kejar. Eh tiba-tiba nyampe istana. Yang ngerti katakan amin? Setia. Lakukan dengan setia. Jangan lihat-lihat skor. Orang yang main tenis tapi lihat papan skor terus. Gaji udah naik berapa ya? Kamu gak akan setia dalam pertandingan. Do your best. Orang yang mengerjakan sesuatu lebih daripada bayarannya. Suatu saat akan dibayar lebih dari pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Ingat-ingat katakan amin? Next. Jadi jangan pemalas. Tujuh gejala pemalas dengan cepat. Ia gak percaya kalau dirinya malas. Siapa yang malas? Nah ini pemalas. Ia gak percaya kalau dirinya malas. Ia mengambil pilihan yang kecil dan gampang dalam hidup. Ia tidak menghargai pentingnya waktu. Ia gak menyelesaikan tugas-tugasnya. Ia hidup dalam dunia hayalan. Seandainya kripto gue naik 5.000 kali lipat ya. Ia merusak majikannya. Ia memiliki ketakutan yang dibuat-buat. Kitab Amsal katakan. Eh pergi ke jalan. Ih ada singa di ujung jalan. Halusinasi. Yuk mulai usaha. Nanti kalau ditipu orang gimana? Ih duitmu juga gak ada. Apa yang mau ditipu? Kadang-kadang gitu ada ketakutan yang dibuat-buat. Ngerti mana saya sendiri ya? Malas itu intinya malas. Dan firman Tuhan katakan orang malas itu. Bukanlah pengelola yang baik. Pengelola yang baik di earning. Next yang kedua adalah managing. Saya udah mau habis nih waktunya. 5 menit lagi. Managing itu mengatur. Uang yang masuk ke dalam kita, kita atur. Mungkin saudara bisa punya banyak. Tetapi jangan pernah, jangan pernah kelola keuangan dengan apa namanya? Dengan sembarangan. Apalagi untuk persembahan kepada Tuhan. Jangan sisa. Tetapi di manage. Beda budgeting dengan sisa itu beda saudara. Jadi berapapun yang kamu earning, yang pertama kamu dapatkan 100%, pastikan memenuhi 4 unsur ini. Setelah itu kamu detail-detail. Tetapi saya banyak bimbing anak muda untuk lakukan ini sejak masa mudanya. Yang tua boleh juga saudara. Tetapi ini pola yang paling utama. Yaitu 100% yang saya terima, saya bagi menjadi 4 bagian. 4 pos, 4 dompet. Yaitu 10, 20, 30, 40. Sebenarnya tangkapnya ya? 10, tambah 20, tambah 30, tambah 40. Jadinya berapa? 100. Begitu 100% yang saya terima, saya kelola dengan baik. Dan ini akan membuat kamu, akan improve. Hidupnya akan tambah. Di tengah-tengah keterbatasan kamu, kamu akan melihat bahwa Tuhan akan membuat engkau tambah kaya. Kaya yang saya maksud ini adalah engkau jadi berkat bagi orang lain. Overflow. Limpah. Saudara. Gak kekurangan, gak minta-minta. Amin saudara? Jadi 10, 20, 30, 40. 10 pertama begitu engkau masuk, 10 pastikan. Udahlah kita gak usah bicarakan situ. Persepuluhan. Gak usah bicarakan itu hukum Taurat atau enggak. Praktek sebelum ada hukum Taurat. Persepuluhan udah dipraktekkan saudara. Itu adalah sebuah praktek. Tanda bukti bahwa engkau menghargai kepemilikan Tuhan. Tuhan pemilik harta saya, saya akui kepemilikannya atas harap-harap saya. Dengan cara mengembalikan 10%. Itu udah praktek dari zaman dulu saudara. It's okay. It's okay kalau seandainya saudara masalah teologi tinggal dipelajari lagi. Amin saudara? Kalau saudara adalah CEO. Lalu ada yang pemiliknya. Apa tanda kepemilikan yang saudara berikan kepada dia? Sebenarnya engkau memberikan dividen. Betul gak saudara? Engkau memberikan dividen. Sebagai tanda, mau berapapun itu. Sebagai tanda kepemilikan. Nah saudara, kita berikan 10. Kita sisihkan. Untuk Tuhan. Itu disiplin yang baik. Disiplin yang baik. Kalau gak bayar 10%, Kena kutuk gak? Enggak, gak kena. Percayalah sama saya. Itu sebagai tanda gestur yang baik bahwa engkau mengakui kepemilikan Tuhan. Itu aja. Yang setelah itu 20%. 20% itu untuk tabungan, untuk masa sulit. Saudara masih ingat? Waktu 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf menabung 1 per 5. Saudara ya? 1 per 5. Supaya waktu didatang masa kelaparan, Kesukaran 7 tahun, Dia bisa survive bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara? 1 per 5 itu berapa? 20%. Itu 20% untuk tabungan, untuk masa sulit. Jangan dipakai-pakai. Tiap tahun saya sulit pak. Gak kayak gitu bahasanya gitu ya. 20% untuk masa-masa sulit. Oke? Yang ketiga, 30% To improve yourself. Karena engkau harus berkembang. Engkau harus terus naik dan gak pernah turun. Di 30% itu engkau improve dengan cara apa? Dengan cara rekreasi lah. Itu bagus untuk mengembalikan kesegaran daya cipta kreativitas kita. Belajar. Panggil orang yang pintar, yang sukses. Lalu abis itu, atau secara rohani juga, Duduk bayarin makannya dia. Dengan tujuan engkau bisa menyerap banyak hal yang baik. Tentang belajar. Beli buku, seminar, sekolah lagi. Pokoknya improve yourself. 30%. Lalu 40% hiduplah untuk kebutuhan-kebutuhan. Pak, saya kebutuhan saya gak cukup 40%. 90% pak. Saya katakan either dua. Antara memang gajimu kekecilan. Kamu perlu pikirkan. Bener. Perlu pikirkan. Untuk tambahan. Atau yang kedua. Gaya hidupmu ketinggian. Saya akan atur gaya hidup saya. Sedemikian rupa. Saya manage. Sehingga hanya 40% dari gaji cukup untuk kebutuhan saya. Sehingga saya bertumbuh, berkembang, gak habis-habis aja setiap bulannya. Yang ngerti katakan amin, saudara? Managing. Is it helping, saudara? Yang terakhir, yang ketiga. Udah mau habis nih. Terus. Yang ketiga. Yang terakhir adalah G. Adalah giving. Memberi. Belajar memberi. Seberapapun yang kita punya. Karena engkau gak akan bisa bahagia kalau gak memberi. Kisah 20 ayat 35 Tuhan katakan adalah lebih berbahagia. Bila apa? Memberi. Daripada menerima. Berilah. Sekecil apapun itu. Kelolaklah. Di saat engkau berkata semuanya gak cukup, semuanya ini habis untuk kebutuhan diriku. Sebenarnya engkau lebih mencintai uang daripada sesama sebenarnya. Dan bahkan saya percaya di saat kita lihat ada orang yang membutuhkan. Kadang-kadang gak enak. Suatu kali ada orang yang butuh banget. Lalu dia coba pinjem duit sama saya. Saya udah membiasakan. Perhatikan disini saudara. Jangan ada pinjem-pinjaman di gereja. Karena firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan yang meminjam akan menjadi budak. Atau hamba bagi yang meminjamkan. Hubungan kita itu sesama. Bukan budak. Amin saudara? Dan Tuhan. Jadi jangan pinjem-pinjaman. Jadi ada orang yang minjem sama saya. Saya saat itu lagi gak punya duit. Beneran. Terbatas. Tetapi saya katakan oke deh kita beri. Kayaknya susah banget hidupnya. Saya beri. Dan saya katakan saya gak mau ngutangin. Tapi saya beri gak sesuai dengan yang dia mau. Tetapi sesuai yang saya punya. Begitu saya kasih. Tiba-tiba saudara kami yang nahan-nahan di rumah. Ngeliat Facebooknya dia. Ih jalan-jalan di mal dia. Apakah itu membuat kita berhenti memberi? No. Saya mau katakan. Selama engkau taat. Memberikan. Punya hati yang baik. Percayalah. Tuhan melihat. Memberi. Next. Oke. Saya minta pemain musik untuk ke depan. Sebaiknya memberi. Supaya ini jadi kebudayaan. Pastikan memberi kalau bisa berkalah. Amen. Jangan kalau tergerak. Nah ini dia. Makanya misi kita gak jalan-jalan. Orang di pedalaman sana. Misionaris. Hamba Tuhan. Mereka makan bukan kalau tergerak. Mereka makan tiga kali sehari. Amen saudara. Jadi jangan memberi kalau tergerak. Kalau bisa kau berkalah. Sekecil apapun itu. Biar dia juga orang-orang lain yang gak punya. Bisa mengelola. Amen. Pelayanan misi. Dan lain sebagainya. Memberi seharusnya bersifat pribadi. Gak usah diketahui orang. Apa yang diberikan tangan kananmu. Jangan diketahui tangan kiri. Memberi seharusnya diambil dari tabungan pribadi. Jangan sampai ngutang gara-gara memberi. Enggak. Tapi aku tergerak banget. No, no, no. Hati-hati loh. Bisa jadi toxic generosity nanti saudara. Dan memberi harusnya jadi prioritas. Artinya bukan memberi dari sisa-sisa. Tetapi kita udah bikin yang tadi tuh. 10, 20, 30, 40 dompet-dompetnya. Kalau udah abis dari dompet itu. Dompet memberi gak ada lagi. Udah gak usah memberi gak apa-apa. Karena jangan memberi dengan membabi buta. Memberi emosional. Amin saudara? Kemudian memberi harusnya dipikirkan lebih dulu. Jangan karena pujian penyembahan. Wah lagi heboh banget. Aku kasih Tuhan. Aku kasih sertifikat rumah. Kayak gitu. Gak kayak gitu. Memberi seharusnya tanpa kesombongan. Amin? Next. Dan kepada siapa kita memberi. Minta maaf. Aku gak tau. Minta maaf ya. Minta maaf. Gak tau apakah sama doktrinnya dengan saya. Tapi yang pertama kali kau beri. Bukanlah buat gereja. Tapi keluarga. Firman Tuhan katakan. Kalau engkau mengaku bahwa engkau orang percaya. Tapi tidak memeliharakan sanak saudaranya. Apalagi seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi yang pertama kali. Engkau pelihara adalah keluarga. Itu adalah lahan yang subur. Engkau gak akan. Tuhan gak akan pernah berhutang sama kamu. Kalau engkau perihara dan rawat keluargamu. Tuhan sayang dan berkati orang-orang yang cinta keluarganya. Amin saudara? Yang kedua baru. Next. Adalah memberi kepada gereja lokal dan pelayanan-pelayanan. Supaya apa? Supaya Injil diberitakan. Supaya ada banyak orang yang diselamatkan. Dari maut. Amin saudara? Dan yang ketiga saudara. Engkau memberi kepada. Next. Pada orang miskin. Memberi kepada orang miskin. Yang gak punya. Orang-orang yatim piatu. Pikirkan mereka. Dan kalau bisa. Berikan secara berkala. Jangan kalau lagi tergerak doang. Enggak. Atur keuanganmu sekecil. Aku cuma bisa seratus ribu per bulan pak. Ngasih ke yatim piatu. Just do it. It's okay. Tuhan hargai sikap hati kok. Bukan jumlahnya. Amin saudara? Next. Dan akhirnya kalau engkau lakukan. Doamu berubah. Penyediaan Tuhan atasmu berubah. Dan pengenalanmu akan Tuhan bertambah-tambah. Di sepanjang itu. Saya banyak yang saya mau ceritakan. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mencukupkan masalah kuang. Tapi aku berdoa. Kiranya engkau nangkap hati ini. Tuhan gak pengen. Ada sesuatu yang lain yang membatasi engkau dengan Tuhan. Dia pengen berhubungan dengan engkau tanpa sekat. Tanpa sekat kebutuhan keuangan atau apapun. Jadikan dia Tuhanmu. Anak Tuhan tuh gak kejar-kejar berkat. Anak Tuhan tuh kejar Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Dia di depan. Kita ikuti dia. Kita kejar dia. Dan waktu kita kejar dia. Firman Tuhan katakan di akhir. Masmur 23. Sesungguhnya kebajikan. Kemurahan. Mengikuti aku. Follow me. Seumur hidupku. Dulu aku muda. Sekarang jadi tua kata Daum. Gak pernah sekalipun aku lihat orang-orang yang benar. Yang mengandalkan Tuhan meminta-minta. Tiap-tiap hari dia dipelihara Tuhan. Bahkan anak cucunya memberi pinjaman kepada banyak orang. Come on. Earning, managing, and giving. Pastikan kau setia di seluruh area itu. Lakukan bagianmu. Kau gak usah ragu bagian Tuhan. Dia pemiliknya. Dia pengendalinya. Dia akan menjadi penyedianya. Dia jamin masa depanmu. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.